Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu Guru hebat Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi terkait pembuatan portfolio melalui Google Site Alhamdulillah pada saat ini saya sedang mengikuti pendidikan Guru Penggerak yaitu selama 6 bulan dan selama mengikuti program Guru Penggerak kami banyak melakukan unggah baik itu unggah dalam bentuk dokumen seperti Microsoft Word dan PDF kemudian kami juga mengunggah video baik video yang tersimpan di Google Drive maupun yang tersimpan di Youtube kemudian portfolio tersebut fail-fail yang kami unggah tersebut akan hilang suatu saat pada saat program Guru Penggerak itu habis ataupun selesai jadi biar data semua data ataupun dokumen kita tidak hilang maka perlu kita buat portfolio Bapak Ibu jadi pada hari ini saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu cara membuat portfolio ini contoh portfolio yang sudah saya buat ini halaman profil kemudian halaman sertifikat sertifikat saya isi mulai dari tahun 2020 sampai 2022 ini sertifikat yang sudah saya dapatkan pada tahun 2020 2020 kemudian pada tahun 2021 juga sudah saya unggah kemari di portfolio Google Site kemudian selanjutnya saat ini kami baru sampai pada modul 1.2 jadi yang sudah saya unggah pada 1.1 dan 1.2 pada 1.1 ini saya sudah unggah dokumen ini mulai dari diri pada modul 1.1 reflektif, kritis harapan dan ekspektasi dari filosofi filosofi pemikiran Ki Hajar di Wandara kemudian saya juga sudah mengunggah video di sini ini video dalam bentuk drive yang sudah saya unggah di Google Drive baik Bapak Ibu saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu bagaimana cara mengoperasikan ataupun membuat portfolio melalui Google Site kita buka halaman baru kita ketik di sini Site Site Google apabila sudah muncul seperti ini tinggal kita klik ditambah kemudian di judul halaman kita buat saja kalau saya di situ ada ini kalau mau kita bold boleh tinggal kita tekan block kemudian tekan di B ini ataupun misalnya mau kita ganti tulisannya boleh di sini banyak pilihannya kalau saya pilih ini kemudian kita enter biar cepat Bapak Ibu kita ambil di block saya saja untuk menghemat waktu ini kita copykan saja sebagai tutorial cara membuatnya kita pastikan di sini ini boleh kita berikan warna Bapak Ibu sesuai selera kita kita klik di sini saya pilih warna koding saja kemudian setelah itu kita buat nama situs kita saya buat syuhada saja syuhada kemudian boleh juga kita tambah logo kalau saya logo yang sudah ada di sini adalah logo guru penggerak Bapak Ibu nah tapi dengan syarat logo tersebut sudah tersimpan di laptop Bapak Ibu kemudian kalau misalnya kita mau tambah tag di bawah ini tinggal kita tekan kotak tag ini Bapak Ibu biar cepat saya ambil sini saja di block yang sudah saya buat tinggal kita copykan saja kita pastikan di sini kemudian bagaimana cara membuat foto seperti ini ini gampang Bapak Ibu yang penting sudah ada di laptop Bapak Ibu tinggal kita klik di folder kemudian kita cari di tempat penyimpanan kita tinggal kita seret kita seret foto kita kita bawa kemari seperti ini kita lepas akan jadinya seperti ini kemudian selanjutnya kita buat halaman baru ini halaman muka ini kita kita edit kita edit dulu kita buat profil ya Pak Ibu pakai uruf kapital profil kemudian selesai kemudian kita misalnya ingin membuat halaman sertifikat seperti ini 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 kita buat tahun nanti boleh tinggal di sini klik di titik tiga ini duplikat halaman ini kita tulis sertifikat sertifikat selesai kalau kita mau buat tahun misalnya perolehan sertifikat kita kita mau kita buat dari tahun 2020 boleh tinggal kita klik di sini di titik tiga ini tambahkan sub halaman tahun misalnya tahun 2020 kemudian mau kita tambahkan lagi tahun 2021 di sini tambahkan sub halaman tahun 2021 saya ataupun mau tambah lagi nanti Bapak Ibu berbanyak sendiri sampai ke tahun berapa kemudian kalau misalnya kita mau buat modul satu modul dua sangat gampang Pak Ibu tinggal kita klik di sini biar di samping sertifikat ini maka harus kita klik di sini di titik tiga sejajar dengan folder sertifikat tinggal kita duplikat halaman klik di sini kita buat modul modul satu selesai kemudian modul dua boleh di sini lagi duplikat halaman modul as ini modul dua selesai ini karena kita copy duplikat dari sertifikat maka ini akan muncul ini kita hapus saja Bapak Ibu di modul satu juga tinggal kita hapus misalnya di sertifikat tahun 2021 ataupun di tahun 2020 mau kita isi sertifikat kita boleh pilih yang ini kalau ini tampilan di sini Bapak Ibu dua dia kalau kita pilih seperti ini maka akan tampil di halaman ini tiga kalau ini empat sebagai contoh saya pilih dua seperti ini Bapak Ibu ini sertifikat di tahun 2020 ini dengan syarat sertifikatnya sudah Bapak Ibu upload di Google drive kalau saya sudah saya simpan ini sertifikat pada tahun 2020 sudah saya buat folder di Google drive saya pilih yang ini saya pelajar klik dua kali nanti akan muncul kemarin ini kata-katanya tinggal kita lihat di sertifikat ini biar cepat saya ambil yang sudah ada saja Bapak Ibu biar cepat ini sertifikat ini guru belajar copy tinggal kita pastikan di sini yang tidak perlu dihapus kemudian ambil tag di bawah ini telah mengikuti dan dinyatakan lulus ini di copy semuanya kemudian dipastikan di sini di bawah ini nah biar menghimbang waktu kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan sertifikat lagi boleh tinggal klik di sini kemudian langsung menuju ke Google Drive misalnya sudah Bapak Ibu isi ini sudah penuh polom ini kalau misalnya mau menambahkan lagi di bawah ini dengan tampilan dua lagi boleh tinggal tinggal Bapak Ibu tambahkan tambah sertifikat dan lakukan seperti yang sudah saya contohkan tadi kemudian kalau mau isi di tahun 2021 juga ada begini caranya tinggal di klik saja di tahun 2021 kemudian tinggal ditambahkan sertifikat kemudian di modul 1 ini tektik di modul 1 misalnya kita mau tambah halaman modul 1 ini kita hapus saja dulu Pak Ibu ini syuhada saja modul 1.1 kita mau buat subjudulnya tinggal kita tambahkan tambahkan subhalaman ini modul modul 1.1 selesai kemudian mau kita tambahkan lagi subjudulnya tambahkan sub modul 1.2 misalnya tambahkan lagi dengan syarat tambahnya disini jangan tambah disini kalau disini nanti jadi subjudul modul 1.1 tapi disini biar biar sejajar ini modul 1.3 dan seterusnya kalau di guru penggera itu sampai modul 1.4 kita buat aja modul 1.4 nanti 1.1 1.1 misalnya ini mulai dari diri ini dokumen kalau dokumen ini harus tersimpan di google drive bapak ibu dokumen ini ini misalnya kita mau upload video kita buat aja judul ini disipkan disipkan disini kemudian pilih ini mau kita upload video kita kasihkan aja judul misalnya mulai dari diri itu kita mengupload video ke youtube misalnya kita copy aja ini misalnya judul deskripsinya seperti ini jatuh copy kontrol seperti ini pak ibu kemudian tinggal kita tambahkan video klik ditambah youtube kemudian karena saya sudah membuat channel di youtube tinggal kita klik telah di upload ini video video yang sudah saya unggah di youtube nama channel saya adalah disi syuhada kalau bapak ibu ingin berkunjung tinggal ketik aja di pencariannya disi syuhada nanti akan muncul channel saya ini misalnya kita mau upload video ini ini semua video kita simpan disini sebagai bentuk dokumentasi ataupun portfolio kita kenapa kita perlu portfolio ini karena kalau di program guru penggerak tersebut nanti akan datang PP PP itu pengajar praktik yang berkunjung ke sekolah kita untuk memeriksa dokumen yang sudah kita buat selama mengikuti program pendidikan guru penggerak maka dari itu kita harus punya portfolio nanti tinggal pada saat mereka sampai tinggal kita tunjukkan saja portfolio yang sudah kita dokumentasikan ini video yang sudah kita upload kalau misalnya mau menambahkan video boleh tinggal kita klik disini tambah kita cari video misalnya video di google drive boleh tapi dengan syarat video tersebut harus sudah kita unggah di google drive di google drive misalnya ini kalau itu raksin di sini eksplorasi konsep ini video yang sudah saya unggah di google drive ini tinggal kita tulis kalau disini apa kita ambil judul yang sudah saya buat saja bapak ibu video ini misalnya eksplorasi konsep modul 1.1 tinggal kita pastikan kembali kemudian kita ambil deskripsinya ini sebagai contoh saja bapak ibu nanti bapak ibu tinggal sesuaikan nah selesai selesai kemudian kalau kalau bapak ibu ingin menambahkan dokumen pada modul 1.2 tinggal klik disini kemudian tambah klik disini boleh ataupun klik disini boleh kalau ini tampilan dua dua video kalau ini satu-satu seperti yang sudah saya lakukan nah itu sebagai contoh bapak ibu mudah-mudahan bermanfaat kemudian selanjutnya setelah bapak ibu selesai membuat seperti ini halaman profil kemudian sertifikat modul 1.1 ini jangan lupa klik publikasikan ini untuk menyimpan klik dipublikasikan ini tulisannya nama nama kita bapak ibu disitu kalau muncul seperti ini tulisannya disitu ada nama nama bapak ibu boleh disitu ada 1 karena saya sudah sudah punya akun disitu ada jadi harus dibedakan saya tambahkan angka 1 kemudian publikasikan setelah dipublikasikan kalau masih muncul publikasi ditekan lagi bapak ibu sampai muncul ke seperti ini kembali ke editor jika ingin melihat bagaimana tampilan setelah kita membuat blog ini disini di tanda panah ini kemudian lihat status yang dipublikasikan maka akan tampil seperti ini bapak ibu nanti pada saat ada kunjungan pengajar praktik tinggal bapak ibu kasih nampak ini portfolio yang sudah bapak ibu lakukan ini sertifikat yang sudah kita upload barusan ini baru satu lembar yang kita upload dari jika bapak ibu ingin menambahkan tinggal tambahkan ini sebagai hanya sebagai contoh saja kemudian di modul 1.1 kita sudah isi juga jadi dua video satu video di youtube dan satu video di google drive ini tinggal kita klik langsung jalan videonya bapak ibu demikian saja tutorial singkat dari saya tentang cara membuat portfolio melalui google site jika video ini bermanfaat maka silakan bapak ibu klik like ataupun subscribe agar channel saya ini dapat berkembang dan juga jangan lupa klik tombol notifikasi lonceng agar pada saat saya mengupload video saya selanjutnya bapak ibu tidak ketinggalan demikian mohon maaf pada segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh